Nikel adalah komoditas yang selalu dijanjikan Jokowi dan Luhut kepada para investor di luar negeri. Nikel selalu dilekatkan dengan energi hijau karena perannya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Tim Narasi Newsroom melakukan peliputan ke Pulau Obi, Maluku Utara yang menjadi salah satu lokasi eksplorasi tambang nikel. Kami menemukan potensi masalah lingkungan dan sosial dalam eksplorasi nikel di sana. Potensi masalah itu bisa memicu persoalan di masa depan. Nikel itu tak hanya akan menempel di baterai kendaraan listrik kalian, tapi juga bisa mengendap dalam tubuh dan otakmu. Ya, otakmu. Ketika Luhut ke Amerika menemui Elon Musk yang ditawarkan dan dibicarakannya jelas, yakni nikel. Begitu juga saat Presiden Jokowi bertemu Elon, diskusinya sama, yakni nikel. Komoditi tambang ini sedang naik daun selama satu dekade terakhir. Ketika dunia menunjukkan tren kenaikan sejak awal bulan ini. Ini adalah komposisi penggunaan logam nikel 2017. Hampir 70 persen penggunaannya untuk baja tahan kara. Tapi pada 2030, nikel diprediksi menjadi bahan baku baterai mobil dan motor listrik. Atas dasar inilah, Jokowi dan Luhut punya kepentingan menemui Elon Musk sebagai pemilik Tesla, perusahaan mobil listrik ternama di dunia. Kamu suka kereta? Sini baik. Data USGS mencatat sebanyak 23 persen kandungan nikel dunia berasal dari Indonesia. Pada 2019, Indonesia berada di nomor dua di bawah Cina sebagai penghasil logam nikel dengan produksi logam mencapai 487 ribu per tahun. Di produksi tambang, Indonesia berada di peringkat satu dengan total 730 ribu ton. Andaikan biji nikel tidak diekspor ke Cina, maka Indonesia akan jadi produsen logam nikel terbesar di dunia. Rantai pasok produksi logam Cina sangat bergantung pada Indonesia. Faktor kurangnya jumlah smelter jadi penyebab produksi logam nikel kita kalah dari Cina. Alhasil, program hilirisasi nikel pun dilakukan Jokowi. Lewat Permen ESDM No. 11 Tahun 2019, aturan larangan ekspor biji nikel diberlakukan. Agar bisa diekspor, biji harus diolah dulu menjadi logam di smelter khusus milik perusahaan besar. Di sisi lain, secara tidak langsung kebijakan hilirisasi Jokowi dalam nikel membuat kita menjadi rentan. Taukah kamu, sampai 2022 ada 23 smelter nikel di Indonesia yang sudah beroperasi? Dari 23 smelter itu, 21 diantaranya dimiliki oleh Cina. Ini membuat Cina punya kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia. Ketika ramai berinvestasi di Indonesia, banyak pabrik Cina membangun pabrik smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace atau RKEF. Masalahnya, teknologi ini lebih banyak menghasilkan nikel kelas 2 yang hanya diperuntukkan buat baja tahan kara. Ketika penjualan global kendaraan listrik semakin meningkat, perusahaan Cina berbondong-bondong bangun pabrik smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Dan di Indonesia, pabrik HPAL satu-satunya yang sudah beroperasi adalah milik Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Saking bergensinya, peresmian operasi pabrik ini sampai dihadiri banyak menteri. Cerita ekspansinya perusahaan Cina berinvestasi tambang di banyak benua selalu dibarengi dengan masalah yang mengikuti, termasuk isu pencemaran lingkungan. Dan masalah inilah yang juga terjadi di Pulau Obi. Sejak Mei 2019, pabrik nikel Harita dapat perlakuan spesial, dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI Polri yang makin ketat. Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan, mereka diantar jemput keluar masuk Obi dengan fasilitas kapal perusahaan. Berbeda dengan pabrik nikel lain di Indonesia, kawasan pabrik nikel Harita amat eksklusif. Akses keluar masuk hanya bisa ditempu jalur laut dan memaksa kita harus singgah di dermaga perusahaan. Kita bisa memang turun langsung di desa kawasi, desa terdekat. Namun saat turun, aparat akan memantau dan mengawasi. Desa ini paling terdampak aktivitas perusahaan. Kalau kamu lihat, letaknya berdampingan dan dikepung lingkungan pabrik. Sejak pandemi, aturan di sana dibuat agar pendatang dari luar Maluku dikarantina di mes perusahaan. Hal ini kami dapatkan ketika tiba di kawasi awal Februari lalu. Kami sengaja tak terbuka sebagai jurnalis. Berkaca pada insiden sebelumnya, mengaku wartawan justru mempersulit rencana peliputan. Jurnalis dibuntuti, dan arah sumber lokal diintimidasi. Saat singgah di mes perusahaan, identitas kami sebagai wartawan sudah terendus. Kami dipaksa mengaku, sebenarnya kami siapa? Kalau dukung papa ini bagian apa? Bekerja apa? Apa ya? Masiswa. Kalau dukungannya sebagai apa? Bukan seanggir, bukan seanggir. Saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ada kacu itunya, kapa? Kau minta itunya, kak? Kaku mahasiswanya, kak? Kaku mahasiswa. Tuguhannya untuk jalan-jalan aja ya. Iya. Rencana dadakan dilakukan agar kami harus keluar dari kawasi di hari itu juga. Ini demi menjaga keamanan fikser lokal yang sudah diancam secara fisik. Dengan menyewa kapal nelayan lokal, sore itu juga kami pergi meninggalkan kawasi. Pencemaran laut jadi salah satu hal yang jarang terekspos ke publik. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan. Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut. Air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak takaruan. Atas dasar inilah, kami memutuskan nekat kembali ke kawasi. Kami pergi melaut pada pagi buta ke sana untuk satu tujuan. Kami mengumpulkan banyak sampel air laut di perairan sekitar kawasi, termasuk sungai Todoku yang terletak di belakang kampung. Hasil sampel air lalu kami bawa ke Jakarta untuk diuji kandungan nikelnya di laboratorium. Dari 12 sampel yang diuji, 11 sampel dalam batas kadar normal. Namun, pada sampel yang kami ambil di titik hilir sungai Todoku, angkanya mencapai 0,056 mg per liter. Ini sebetulnya sudah melewati ambang batas aman untuk biota laut yang mencapai 0,05 mg per liter. Hasil sampel lab relatif tidak memperlihatkan adanya pencemaran karena kami datang pada waktu yang tidak tepat. Ketika kami di sana, hujan sudah lama tak turun di kawasi. Akibatnya, ore limpahan dari darat lalu mengendap di dasar laut. Jika kami datang pada musim hujan, air laut akan terasa sangat pekat, seperti video yang diambil awal Juni lalu. Argumentasi ini bisa dibuktikan dari hasil lab di titik lain. Pada satu sampel yang diambil di sungai Todoku, angka kandungan nikelnya mencapai 9,43 mg per liter. Tentu saja, angka ini sudah melebihi batas kadar pencemaran sesuai aturan yang hanya membatasi 0,5 mg per liter. Kami mengumpulkan puluhan foto citra saturit di sekitar kawasan pabrik. Dari foto-foto ini, kita bisa melihat aliran hilir dari mana saja pencemaran laut di perairan Obi. Limpahan lumpur dan limbah pabrik mengalir melalui sungai Todoku, sungai Akelamo, dan sodetan sungai kecil yang membelah kawasi. Tapi, hal jenggal kami temukan ketika melihat citra satelit ini. Kamu bisa lihat ada limpahan pekat mengalir dari darat ke laut pada titik ini. Titik ini dekat dengan pelabuhan perusahaan. Jika gambar ini diperbesar, maka terlihat seperti aliran pipa yang mengarah ke laut. Dan jika dilacak lebih jauh, pipa ini bermula dari wilayah perusahaan. Kami menemukan banyak bukti perusahaan membuat pipa buangan yang mengarah ke laut di banyak titik. Entah untuk apa perusahaan membangun pipa itu. Ketika kami datang, banyak pipa itu sudah ditimbun di bawah tanah. Namun, dari foto-foto yang kami kumpulkan, terlihat sebelum pipa itu ditimbun, hilir mudik kapal pemasang pipa bekerja di perairan sekitar kawasi. Banyak penggunaan terlihat 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 di atas permukaan laut. Dan ada yang paling panjang, Kami menemukan sisa-sisa pipa yang masih terlihat menjorok ke laut. Ketika mengambil gambar ini, kami langsung diusir dan kembali naik ke kapal. Dari laut, ternyata pipa ini menyambung dengan satu gundukan tanah. Di balik gundukan itu, terlihat air buangan dari pipa besar lain mengalir deras. Airnya berwarna bening ke coklat-coklatan. Lewat bantahan tertulis, Harita menjawab begini, Mereka tidak paham dengan temuan kami. Mereka bilang, pipa yang kami temukan adalah water intake mengambil air dari laut, bukan pipa limbah buangan. Apakah jawaban ini absurd? Tentu saja. Apakah menurutmu pipa di foto ini adalah untuk menyedot air laut? Lalu, apakah air coklat yang tumpah ruah keluar dari satu titik ini juga karena disedot pompa water intake? Hmm... Dibandingkan pabrik smelter nike lain, pabrik Harita dapat perlakuan spesial dengan diberi izin membuang limbah tailing ke laut dalam. Penolakan keras dari warga dan aktivis lingkungan membuat wacana itu kini mengambang. Proses pembuangan tailing ke laut secara legal belum dilakukan perusahaan. Di tengah ketidakpastian izin, pihak Harita lalu mengajukan pembuatan tailing di darat. Dari surat ini, terlihat Harita meminta izin pelepasan kawasan hutan yang nantinya diperuntukkan untuk dibangun bendungan limbah tailing. Kejanggalannya adalah kenapa izin ini baru diproses akhir 2021. Padahal operasional perusahaan sudah berjalan sejak 2018. Lalu, kemanakah limbah tailing ini bermuara selama 4 tahun terakhir? Poin ini kami tanyakan secara tertulis kepada Harita. Namun, mereka tidak mau menjawab poin kemana limbah sebelum tahun 2021. Namun, dari jawaban Harita ini, kita bisa tahu sejak 2021 ternyata mereka diberi izin oleh KLHK membuang limbah pada lahan bekas tambang. Yang masih jadi teka-teki adalah bagaimana limbah yang dibuang sebelum izin itu keluar. Pencemaran perairan obi akibat adanya perusahaan nikel berdampak pada rusaknya ekosistem laut. Selain mengecek sampel air, kami juga membawa beragam sampel ikan perairan obi untuk dicek di laboratorium secara histologi. Hasilnya, sel jaringan ikan-ikan di perairan obi telah rusak. Terjadi nekrosis atau kematian sel pada insang, usus, dan otot. Penderahan juga terjadi pada usus. Satu sampel ikan menunjukkan keracunan. Temuan ini sudah sejalan dengan riset yang dilakukan Universitas Hairun Ternate, seperti tertuang dalam jurnal ini. Disebutkan, polusi logam berat di perairan obi terakumulasi dalam fisiologis ikan-ikan yang kini mulai rusak. Apalagi kalau polutan ini sudah masuk ke logam berat, khususnya nikel atau logam-logam yang lain yang terikut, pada saat terjadi run-off atau aliran air dari daratan ini masuk ke perairan dan itu sudah makan oleh plankton. Plankton dimanfaatkan oleh ikan kecil dan ikan kecil ini dimanfaatkan oleh ikan besar. Nah, sementara ikan yang besar ini yang dikonsumsi oleh manusia itu mengakumulasi seluruh pencemar itu ke dalam tubuhnya. Dan ketika dimakan oleh manusia, dan itu akan terjadi biomagnifikasi. Dan ingat bahwa logam ini dalam tubuh manusia, ini akan menjadi suatu bahan-bahan yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan sel yang berkibat kerusakan organ, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh manusia itu bisa terkandung. Alih-alih menyehatkan, konsumsi ikan dari perairan Obi sama saja memakan racun. Perairan Obi dan Maluku Utara adalah lumbung ikan nasional. Itu disebabkan geografis pulau Obi yang sangat strategis. Di sini merupakan jalur tangkap ikan tuna dan cakalak. Banyak ikan-ikan dari perairan Obi dikirim ke Jakarta atau diekspor ke luar negeri. Bisa jadi, ikan-ikan yang sudah terkontaminasi nikel dan logam ikut terkirim ke Jawa atau Jepang. Ya, mayoritas dia kalau masuk ke perusahaan ya ke arah Jawa, terus ke Bitung, terus ke Ternate, ke ekspor ke luar negeri juga. Kalau ekspor dari sini rata-rata dia cakalang sama tuna. Rata-rata ya agak, karena daerah kan penangkapan dekat. Sejak perairan Obi tercemar, profesi nelayan kini susah dilakukan. Area tangkap ikan semakin menjauh ke laut lepas. Cari ikan susah? Ya, ikan dasar susah umi kalau cari. Eh, susah juga. Apa yang terjadi di pulau Obi jadi sebuah paradoks. Harita telah menadatangani perjanjian jangka panjang dengan GEM dan Kettle, sebuah perusahaan baterai listrik dari Cina. Dua perusahaan ini menguasai 30% pasar baterai global. Itu artinya, nikel dari Kawasi pada akhirnya akan dipakai mobil listrik merek-merek ternama. Di masa depan, saat kota-kota di Cina dan Eropa semakin hijau dan asri, yang terjadi di pulau Obi malah sebaliknya. Jadi perusahaan tidak boleh juga menutup mata. Bahwa dibalik keberhasilan mereka mengekstrak sumber mineral yang ada di sana itu, ada dampak yang mereka tinggalkan. Apalagi sekarang ini sudah penambahan lagi untuk pembangunan baterai. Saya kira ini yang menghijaukan kota, tapi memerahkan laut yang ada di Almahera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!